Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan Belajar Bareng Kali ini Belajar Bareng bakal share mengenai soal penalaran logis Dan ini merupakan termasuk dalam tes inteligensi umum ya Oke, terima kasih juga yang sudah subscribe channel youtube ini Semoga kalian lalu CPNS tahun ini Amin Oke, langsung saja ke soal nomor 1 Semua pegawai harus datang lebih awal Soleh adalah seorang pegawai A. Soleh tidak harus berangkat lebih awal B. Soleh harus datang lebih awal C. Beberapa pegawai tidak datang D. Soleh berangkat terlambat Atau E. Beberapa pegawai datang terlambat Semua pegawai harus datang lebih awal Soleh adalah seorang pegawai Nah, karena Soleh adalah seorang pegawai Dan semua pegawai harus datang lebih awal Maka jelas bahwa Soleh harus datang lebih awal Jawabannya adalah B Nomor 2 Semua pelaut adalah perenang Sebagian perenang bukan penyelam A. Semua penyelam adalah pelaut B. Sebagian pelaut bukan penyelam C. Sebagian penyelam bukan perenang D. Semua pelaut adalah penyelam Atau E. Semua penyelam bukan pelaut Dalam mengerjakan soal seperti ini Kalian bisa menggunakan trik Ini kan salah satunya premisnya partikular Partikular itu ciri-cirinya ada kata sebagian Kata sebagian ini menjadi ciri bahwa Ini merupakan salah satu premis partikular Maka kesimpulannya pasti ada kata sebagian Atau pasti partikular Jadi jawabannya kalau tidak B ya C Dan ini bisa dihilangkan Coret sebagian perenangnya Ini juga perenang berarti Sebagian pelaut bukan penyelam Jawabannya adalah B Nomor 3 Semua binatang adalah makhluk hidup Semua makhluk hidup akan mati Karena adalah binatang yang berekor Tidak semua binatang yang berekor dapat memanjat A. Kera akan mati B. Tidak dapat ditarik kesimpulan C. Kera tidak dapat memanjat pohon D. Kera dapat memanjat pohon Atau E. Kera tidak mungkin akan mati Semua binatang adalah makhluk hidup Semua makhluk hidup akan mati Berarti disini bisa ditarik kesimpulan Dari kata ini Bahwa Semua binatang akan mati Kera adalah binatang yang berekor Tidak semua binatang yang berekor dapat Memanjat Tidak dapat ditarik kesimpulan yang pasti Karena kera dapat memanjat Atau tidak dapat memanjat pohon Tetapi yang pasti kera adalah binatang Dan karena semua binatang akan mati Maka Kera juga akan mati Jawabannya adalah A Nomor 4 Setiap ikan berkembang biak dengan telur Semua jamur berkembang biak dengan spora Ikan B makan jamur A. Jamur yang dimakan ikan B mengandung spora B. Ikan B makan spora C. Jamur adalah bahan dasar membuat telur D. Ikan B berkembang biak dengan telur Atau E. Tidak dapat ditarik kesimpulan Setiap ikan berkembang biak dengan telur Semua jamur berkembang biak dengan spora Apakah ada kaitan telur dengan spora Tidak ada ya Tidak ada kaitannya antara telur dan spora Tetapi Ikan B makan jamur Sedangkan jamur berkembang biak dengan spora Berarti jamur yang dimakan ikan B mengandung spora Jawabannya adalah A Nomor 5 Semua siswa yang suka fisika juga suka matematika Semua siswa yang suka kimia juga suka matematika Sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia A. Ada siswa yang suka matematika namun tidak suka fisika dan kimia B. Tidak ada siswa yang tidak suka fisika namun suka matematika C. Sebagian siswa yang suka fisika dan kimia tidak suka matematika D. Semua siswa yang suka fisika dan kimia tidak suka matematika Atau E. Sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia dan matematika Nah disini juga tadi ya Ada salah satu premis partikular Maka kesimpulannya ya Partikular terletak pada kata sebagian ini Kita simpulkan yang dua kalimat dulu Ini sama ini Semua siswa yang suka fisika juga suka matematika Semua siswa yang suka kimia juga suka matematika Maka kesimpulannya Semua siswa yang suka fisika dan kimia juga suka matematika Karena digini disini Semua siswa yang suka fisika Semua siswa yang suka kimia Kan kata-katanya sama juga suka matematika Juga suka matematika Jadi kesimpulannya Semua siswa yang suka fisika atau kimia juga suka matematika Terus kita tulis aja Kalimat terakhir Sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia Kalau disini partikular berarti kan jawabannya pasti sebagian Sebagian itu ada di jawaban C Kalau enggak ya E Berarti ada di dua jawaban itu Berarti kesimpulannya adalah Semua siswa yang suka fisika atau kimia juga suka matematika Ini juga Sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia Berarti kesimpulannya Sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia dan matematika Tinggal ditambahkan matematika aja Jawabannya adalah E Kenapa tidak jawaban C? Karena disini tidak ada kata tidak ya Nomor 6 Chandra seorang teller bank Chandra tidak telat maka dia akan dipromosikan Semua teller bank tidak pernah telat A. Chandra teller yang cantik B. Chandra akan dipromosikan C. Semua teller akan dipromosikan D. Walaupun tidak telat namun Chandra belum dipromosikan Atau E. Chandra belum tentu dipromosikan Tidak ada keterangan di pernyataan bahwa tidak semua teller akan dipromosikan Tetapi Chandra akan dipromosikan apabila tidak telat Karena Chandra berposisi sebagai teller Maka Chandra tidak pernah telat Akibatnya Chandra akan dipromosikan Jadi jawabannya adalah B 7. Converse dari pernyataan jika bulan di atas laut Maka laut pasang Adalah A. Jika laut pasang maka bulan di atas laut B. Jika laut tidak pasang maka bulan di atas laut C. Jika laut pasang maka bulan tidak di atas laut D. Jika laut tidak pasang maka bulan di atas laut atau E, jika laut pasang maka bulan di atas laut masih ingat dengan converse, inverse, kontraposisi itu? ya, converse itu salah satunya adalah perubahan dengan satu sistem ke sistem yang lain dimana converse itu, misal ada pernyataan P maka Q, maka converse-nya, aku tulis simbol K aja berarti Q, maka P, kalau disini jika bulan di atas laut, berarti aku kasih simbol P maka laut pasang konverse-nya berarti jika laut pasang, maka bulan di atas laut, tinggal dibalik aja jadi yang mana nih jawabannya? ya, jawabannya adalah A nomor 8 inverse dari pernyataan, jika sungai itu dalam, maka sungai itu banyak ikannya, adalah A jika sungai itu tidak dalam, maka sungai itu banyak ikannya B jika sungai itu dalam, maka sungai itu tidak banyak ikannya C jika sungai itu tidak dalam, maka sungai itu tidak banyak ikannya D jika sungai banyak ikannya, maka sungai itu dalam atau E jika sungai tidak banyak ikannya, maka sungai itu tidak dalam ya, kalau tadi kita bicara soal converse sekarang inverse Inverse itu apa? Pembalikan suatu susunan dari suatu susunan yang lajim Jika sungai itu dalam Aku kasih simbol P Maka sungai itu banyak ikannya Aku kasih simbol Ki Dimana inverse itu Misalkan P maka Ki Inverse-nya adalah negatif P Maka negatif Ki Kasih negatif Kalau misal yang ini pernyataan negatif Maka inverse-nya ya P maka Ki Tinggal dibalik aja Sehingga jawabannya Jika sungai itu tidak dalam Maka sungai itu tidak banyak ikannya Jawabannya adalah C Nah itu merupakan 8 soal penalaran logis dari kami Semoga bermanfaat Semangat terus belajarnya Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax